Angkutan batubara kembali berulah di ruas jalan lintas timur Sumatra dengan bermuatan yang melebihi ketentuan dua unit kendaraan angkutan batubara mogok tiba dan jalan dan menyebabkan kemacetan panjang. Kemacetan kembali terjadi di ruas jalan lintas timur Sumatra tepatnya di desa mendalur darat kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Morojambi. Kemacetan yang terjadi pada rabu pagi ini disebabkan adanya dua unit kendaraan truk angkutan batubara yang mogok karena mengalami kerusakan pada ban kendaraan. Kanit Turjawali Polres Morojambi, Aibtu Henry Gunawan mengatakan kerusakan terjadi disebabkan muatan batubara yang dibawa truk melebihi ketentuan yang telah ditetapkan tim Satgas Angkutan Batubara Provinsi Jambi. Dua unit kendaraan tersebut merupakan angkutan batubara dari Kabupaten Batanghari menuju pelabuhan Talang Duku Morojambi. Kepolisian kembali mengingatkan kepada para supir angkutan batubara untuk mentaati ketentuan muatan batubara yakni hanya 8 ton. Karena kan kendaraan truk batubara mengalami satu kendaraan mengalami rata baut kota dengan sipelek. Kita cek kendaraan tersebut mengangkut barangnya yang terlalu perlogi. Untuk mengurangi kemacetan baik dari arah kota Jambi menuju Batanghari maupun sebaliknya, ada sekitar 7 personil kepolisian dari Polres Morojambi yang diterjunkan ke lokasi untuk mengatur lalu lintas. Kemacetan dampak truk angkutan batubara yang mogok di badan jalan ini diperkirakan sepanjang 3 km. Terpantau di lokasi pemilik kendaraan tengah memperbaiki ban bagian belakang truk yang mengalami kerusakan. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!